Presiden Jokowi kembali menegaskan pemindahan Ibu Kota Baru bukan hanya semata-mata pemindahan lokasi dan gedung, namun demikian pemindahan negara baru, budaya baru, sistem baru yang ramah lingkungan. Presiden menambahkan konsep Ibu Kota Baru merupakan Ibu Kota Ramah Lingkungan, di mana salah satunya tidak ada kemacetan lantaran masyarakat lebih banyak menggunakan transportasi umum. Saat ini pemindahan Ibu Kota Baru dalam tahap perencanaan dan pembuatan undang-undang, sehingga sebelum masyarakat pindah sistemnya sudah terbentuk dan bisa mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Memutuskan untuk memindah Ibu Kota. Sekarang ini dalam proses mendetailkan lagi perencanaannya dan membuat undang-undangnya. Dalam proses semuanya kita harapkan nanti bulan Juni sudah selesai. Dan perlu saya sampaikan bahwa kita itu tidak ingin memindahkan hanya lokasinya saja, bukan itu. Juga bukan memindahkan gedungnya, gedung istana atau gedung kementerian ke Kalimantan, juga bukan itu. Yang ingin kita pindahkan adalah sebuah budaya baru, budaya kerja yang baru, budaya cepat yang tadi saya sampaikan, kultur kerja yang cepat yang tadi saya sampaikan, membangun sistem yang baru, sehingga sebelum orang-orang pindah ke sana sudah diinstal sebuah sistem sehingga kecepatan itu kita miliki, sehingga kita bisa memenangkan persaingan, bisa memenangkan kompetisi dengan negara-negara yang lain. Inilah keinginan kita. Dan di Ibu Kota baru nanti juga perlu saya sampaikan, memang kita ingin masuk ke sebuah Ibu Kota yang pro pada lingkungan, ramah lingkungan. Akan banyak nanti orang berjalan kaki, akan banyak nanti di sana orang naik sepeda. Kendaraan pun sudah kita rancang agar di sana nanti yang mobil yang ada atau sepeda motor yang ada adalah kendaraan listrik dan kendaraan yang otonomus.